Real-Time Enrollment Dashboard for Multisite Clinical Trials Uji klinis diperlukan untuk menguji dan memvalidasi terapi baru yang bertujuan untuk memajukan kualitas pelayanan di bidang kesehatan. Akibatnya, jumlah percobaan uji tersebut yang dilakukan secara global meningkat setiap tahun, namun terjadi hambatan dalam menyelesaikan percobaan klinis tersebut, yaitu kegagalan untuk merekrut pasien sesuai dengan jumlah subjek. Faktor umum yang menyebabkan rendahnya jumlah peserta percobaan adalah Singkatnya periode pendaftaran Kurangnya jumlah staff yang tersedia untuk merekrut pasien Perbedaan lokasi penelitian klinis Lalu, apa yang diperlukan? Sebuah dashboard informasi adalah representasi visual dari tubuh informasi yang ditampilkan di layar komputer. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan informasi yang paling penting bagi pengguna dan untuk menyediakan abjad informasi tepat waktu. Mengapa diperlukan dashboard visual? Pendaftaran pasien sangat penting untuk keberhasilan percobaan klinis Dan dashboard informasi dapat menyediakan data real-time mengenai pendaftaran untuk membantu peneliti, sponsor, dan staff riset dalam membuat keputusan tentang kebijakan penelitian yang tepat waktu. Konten dashboard Ada beberapa item yang akan dimasukkan ke dalam dashboard, yaitu Yang pertama, jumlah pasien yang berdaftar per rumah sakit per hari Yang kedua, jumlah pasien yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri per rumah sakit per hari Yang ketiga, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit setiap hari Yang keempat, jumlah pasien yang disaring per rumah sakit per hari Yang kelima, nama orang yang memberikan nomor pendaftaran di situs Persyaratan untuk pelaksanaan sistem juga diidentifikasi sebagai bridge Yang pertama, desain perangkat lunak yang fleksibel Yang kedua, kemampuan real-time Yang ketiga, mudah untuk dikembangkan dan dipelihara Diagram alur kerja untuk screening pasien dan pendaftaran Dalam penelitian ini, dilakukan screening atau penyaringan pasien dengan menghubungkan ke INR rumah sakit Hasil screening akan divisualisasikan pada dashboard Dan peneliti akan mendaftarkan pasien pada nomor pendaftaran dengan mengupdate situs menggunakan perangkat mobile Manager dan pendidik dapat memeriksa dashboard untuk mengetahui kemajuan pendaftaran saat ini Kampilan dashboard pendaftaran Setiap peneliti memiliki smartphone yang mampu mengakses internet melalui paket data seluler atau wifi Dengan menggunakan metode berbasis web Staff penelitian dapat memasukkan data melalui komputer pribadi atau smartphone Bar chart berlapis untuk data pendaftaran Dashboard informasi dirancang untuk memberikan visualisasi data pendaftaran pada layar yang diakses ke berbagai personil penelitian klinis Grafis utama yang ditampilkan oleh dashboard adalah bar chart bersarang untuk setiap rumah sakit yang menunjukkan total pendaftaran per rumah sakit Grafik bar bersarang mewakili sekelompok bar chart yang dilapis untuk menghemat ruang Bar terbesar merupakan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit pada hari tertentu Di nomor studi untuk setiap rumah sakit diperlihatkan berapa banyak pasien yang terdaftar, belum disari, telah disari, memenuhi syarat, dan terdaftar untuk setiap studi Pengguna bertanggung jawab untuk mengupload data dan menampilkan waktu update Tampilan dashboard Berikut ini merupakan tampilan dashboard pendaftaran yang menunjukkan nomor pendaftaran setiap hari pada 9 rumah sakit yang berpartisipasi dalam penelitian ini Pada website terdapat dua menu yaitu enter screening dan enter enrollment Pada dashboard terdapat kalender, grafik bar berlapis, data jumlah pasien sesuai keterangan, total pasien yang memenuhi syarat dan terdaftar, dan yang terakhir nama rumah sakit Kesimpulan Terima kasih telah menonton